Halo guys, Hegarius disini. Kali ini gue akan merekomendasikan beberapa fighter yang layak digunakan di season 23 ini. Hero Fighter adalah hero yang balance dalam hal durabilitas dan bisa memberikan damage yang lumayan kepada musuh. Jadi Hero Fighter ini bisa membantu mencicil darah musuh atau bisa juga untuk mengeksekusi lawan. Oke langsung saja gue akan merekomendasikan beberapa fighter yang layak digunakan pada season 23 ini. Yang pertama adalah Chou. Chou adalah fighter yang suka ngelock hero core musuh. Dan hero ini juga sedikit susah digunakan karena lembek dan harus sedikit fast hang ya guys ya. Chou kadang juga dijadikan sebagai tank karena memiliki skill yang banyak efek CC-nya. Hero kedua yang gue rekomendasikan adalah Robert. Hero Robert ini adalah hero yang biasa dijadikan jungler atau biasa yang disebut hyper. Hero ini benar-benar gak ada otaknya anjir. Ngejar musuhnya kenceng, kaburnya juga kenceng. Bener-bener gak paham lagi gue sama nih hero ya guys ya. Tapi kelemahannya tuh sih di CC. Pas kita ngejar musuh langsung di stun. Udah tamat itu Roger guys. Jadi dalam agility dan durability-nya menurut gue hero Roger itu sangat sempurna ya guys ya. Tapi nih ya kalau biasanya Roger kalau gak snowball di early game. Biasanya performance di mid hingga late game. Biasanya dia biasa aja guys. Tetapi kalau dia snowball di early game udah gak paham lagi dah. Bener-bener gak ada obat guys. Jadi kalau kalian ada musuh hyper, striper Roger. Jangan dikasih makan di awal-awal guys. Kalau ketemu dia udah kabur aja. Kalau kalian sekarat dikit tuh udah dia langsung bakal dikejar anjing. Hero ketiga dari yang gue rekomendasikan adalah Agus. Agus adalah hero factor yang biasa-biasa aja. Tetapi kelebihannya ini ada di dalam ultinya ya guys ya. Yang gak bisa ngebikin Argus mati dalam 4 detik. Jadi hero Argus ini memiliki durabilitas yang lumayan. Karena ultinya yang lumayannya selin. Skill-skill-nya juga lumayan untuk mengejar musuh maupun lari dari war. Hero keempat yaitu adalah Aldog. Hero bajingan gadota yang di late game ini bener-bener harus para marksman ngebuild one ya guys ya. Aldog menurut gue sih masih bagus-bagus aja untuk dipakai ya guys ya. Tergantung pilotnya sih. Terkadang ngeliat Aldog go block boat mainnya gitu. Kadang-kadang gue juga liat Argus hyper sih. Biasanya sih di offlaner ya. Tapi kalau misalnya udah ada offlaner lain gitu. Udah pick Aldos. Tapi ada fighter lain lagi yang nge-pick gitu kan. Ya terpaksa lah Aldosnya jadi hyper gitu kan. Hero kelima adalah Baltog ya guys ya. Hero ini bener-bener gak ada otaknya anjir. Mekaniknya easy. Tapi sakitnya bener-bener sakit banget. Padahal cuma muter-muter doang guys. Dan tiba-tiba udah sekarat aja gitu. Padahal cuma diputer-puter doang guys. Dan satu lagi nih ya. Kelebihan dari si Baltog ini guys ya. HP regen ya guys. Setelah eliminasi lawan atau minion itu bisa nambah lumayan sih darahnya guys ya. Apalagi kalau misalnya ada dua musuh yang setarat. Kita ultih keprek gitu. Langsung gila. Hampir setengah keisi. Kadang lebih juga. Tergantung sih dari spell farm. Atau musuh gak ada dominance atau NOD gitu kan. Gila bener-bener sih Balmon tuh parah. Bener-bener parah guys. Dan hero Balmon ini memiliki durability yang lumayan guys ya. Tebel sih. Bukan lumayan lagi. Tebel. Dan ya itu regen HP-nya tuh gadotanya guys. Jadi mantap bener sih ini Balmon ini. Hero ke-6 yaitu Yuzhong. Sebenarnya gue liat hero ini biasa-biasa aja guys ya. Tapi entah kenapa gue kesel aja sama biji-biji hitam. Pas gue lagi ada mekanik sama Yuzhong. Tiba-tiba itu muncul. Padahal gue udah berhasil kabur dari Yuzhong. Tapi gue tetep mati cok. Karena biji-biji hitamnya ini bener-bener gak jelas itu hero guys. Hero Yuzhong ini memiliki durability yang lumayan ya guys ya. Dan pasifnya membuat Yuzhong semakin survive dalam war. Apalagi pas ada mekanik di awal-awal. Dan hero ini kayaknya sering banget gue liat tier-tier mythic guys ya. Sering banget. Malah sebagian besar itu pasti ada Yuzhong gitu. Pas gue mainin ranked gitu guys ya. Hero ke-7. Yaitu adalah Paku Itot ya guys ya. Siapa sih yang gak kesel sama ketemuni hero. Gue gak paham mekaniknya. Tapi baru ketemuni hero. Darah gue udah langsung hilang setengah. Dan kadang-kadang gue bisa langsung mati cok. Ketemuin nih hero. Bener-bener gak jelas nih hero guys. Tinggal pukul-pukul gitu doang. Tapi sakitnya gak ada otak gitu loh. Oke itu aja dari video rekomendasi hero factor di season 23 ini. Versi Hegarius. Komen jika hero favorit kalian gak masuk ke video ini. Dan berikan alasan kenapa hero favorit kalian itu harus masuk ke dalam meta di season 23 ini. Bye-bye.